Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran melantik dan kukulkan pengurus paguyuban Kulowargo Wong Jowo atau Pakuwojo Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2023-2027 Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan dan pengukuan segenap pengurus Pakuwojo Provinsi Kalimantan Tengah Pelantikan pengurus paguyuban Kulowargo Wong Jowo atau Pakuwojo Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Pakuwojo Provinsi Kalteng nomor 006 garis miring SK garis miring PKWJ strip prof garis miring 2 Romawi garis miring 2023 tanggal 6 Februari 2023 ditetapkan sebagai Ketua Umum yaitu Haji Sri Suwanto Masyarakat Jawa yang ada di Kalimantan Tengah juga memiliki peran besar dalam mendorong kemajuan daerah berbaur bersama seluruh masyarakat warga Jawa sangatlah mengakar meski bukan suku mayoritas di Kalimantan Tengah dan bisa membuktikan bahwa dapat hidup rukun dan bergotong royong yang pertama kita sabukkan selamat atas patik dan keuntungan pengurus paguyuban Kulowargo Fisik Kalimantan Tengah 2023-2027 dan harapan keberadaan Pakuwojo bisa memberikan konsepusi positif sama dengan organisasi sosial masyarakat yang di Kalimantan Tengah wakil gubernur Haji Edi Pratowo berpesan kepada pengurus Pakuwojo Provinsi Kalteng yang baru dilantik agar dalam penyusuran program kerjanya dapat diselaraskan dengan program-program pembangunan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang sehingga dapat mewujudkan Kalimantan Tengah semakin berkah Tim Liputan SBTV